Hai kemarin ada nih yang komen seperti ini wah ini sih kayaknya bahasa Vietnam ya setelah saya cari di internet di YouTube dan di tiktok ternyata munculnya seperti ini Nisi kalau di Indonesia motor Jupiter MX ya cuma ini kayaknya punya orang Vietnam Oke sebelumnya belum follow tasikin aja tikt di Facebook dan belum subscribe channel YouTube tasikin aja kalian harus subscribe dulu biar saya makin semangat upload video setiap hari Oke sebelumnya ini ada yang request ya buat menggambar motor Exeter zombie ya ini adalah motor kayaknya punya orang Vietnam ya karena tulisannya itu seperti tulisan huruf orang Vietnam nah ini setelah saya cari contohnya ternyata cukup sulit juga karena di bagian bodi dari motor ini ini ada livery zombie ya ada tulisan zombie dan juga ada gambar zombie zombie tsunami ini kayaknya saya pernah denger ya ini kayaknya nama dari sebuah game karena dulu waktu saya masih awam itu kayaknya pernah deh main game suh zombie tsunami ya kayaknya itu yang kalau nggak salah yang warnanya warnanya warna hijau Oke disini untuk gambarnya sendiri saya mulai dari bagian headlamp nya dulu ya terus selanjut ke bagian bodi depan terus selanjut lagi ke bagian mesin dan juga bagian ban belakang di sini untuk bagian mesinnya cukup unik ya apalagi di bagian trotel bodinya kayaknya ini udah dikanti bukan karburator dari gambarnya sendiri yang ada di contoh ini uniknya itu trotel bodinya menghadap ke atas ya ya mungkin ini emang bukan motor harian ya jadi nggak khawatir kalau hujan ini kalau hujan ini parah banyak banget ya air pasti masuk kedalam trotel bodi dan ya motornya palingan mogok ya cuma ini kayaknya motor khusus buat balap jadi ya digunainya ya cuma buat delintasan aja ini juga sempet di upload di beberapa youtuber di Vietnam ya dan penontonnya juga lumayan banyak ini di Anu Facebook juga ada ya kayaknya yang punya motor ini kalau nggak salah nama akunya itu apa ya kemarin dnproject kalau nggak salah atau dnchannel intinya ini punya orang Vietnam ya Oke disini untuk bagian lineart atau bagian dari sketchannya sudah selesai ya sekarang kita tinggal lanjut ke bagian pewarnaan nah ini yang tadi saya bilang di awal ya ini yang sulit itu di bagian pewarnaan karena untuk warna dasar dari motor ini sendiri warnanya warna hitam dan juga untuk bagian stripping atau bagian liverynya ini yang cukup sulit karena ya seperti namanya ya Exeter zombie jadi untuk bagian liverynya disini mengusung tema game zombie tsunami jadi disini ya agak sulit emang ya cuma ya mau bagaimana lagi karena yang request requestnya ini motor ini jadi langsung aja kita buat untuk sketch dari ininya dari bagian liverynya kalau kesusahan kalian boleh lah ya pakai pensil dulu setelah itu tinggal dipertebal menggunakan ballpoint seperti ini setelah selesai kalian mempertebal menggunakan ballpoint lanjut sekarang kita tinggal mewarnai ini untuk warnanya sendiri disini untuk bagian strippingnya cukup coloring ya cukup warnanya cukup banyak untuk bagian kepala zombie nya sendiri disini kita warnain dengan warna hijau dan juga untuk bagian backgroundnya kita warnain dengan warna ungu biru dan juga warna merah wah ini colorful banget ya ini sih tapi kalau di Indonesia kayaknya bakalan dibilang alai ya karena ya ada beberapa aliran modikasi yang mengusung warna-warni di Indonesia itu kebanyakan dibully ya ya mungkin karena warnanya emang terlalu ngejering banget ya jadi ada beberapa orang yang bilang katanya itu Nora ya menurut saya juga kalau buat harian motor yang warnanya terlalu cerah atau terlalu banyak warnanya itu menurut saya agak kurang cocok ya tapi kalau warnanya enggak terlalu banyak itu sih menurut saya ya cocok-cocok aja karena motor-motor zaman sekarang juga kebanyakan warnanya ada yang cerah ya cuma kan warnanya enggak terlalu nabrak-nabrak oke disini untuk bagian bodi depan sudah selesai ya sekarang kita lanjut lagi ke bagian bodi motor belakang untuk bagian belakang sendiri disini hampir sama seperti yang ada di bagian bodi depan disini untuk bagian bodi belakang sama ya ada tulisan zombie tsunami dan juga ada motif gambar kepala zombinya seperti ini usahain harus benar-benar hati-hati ketika kalian membuat motif di dalam gambar motornya seperti ini biar tidak keluar dari garis tepinya karena kalau kalian keluar ketika mewarnai keluar dari garis tepi ini alhasil nanti ha gambarnya agak kurang rapi ya walaupun terlihat dari jauh kelihatan rapi tapi kalau kelihatannya dari dekat itu bakalan kurang rapi oke disini untuk agen bodi belakang sudah selesai sekarang kita lanjut ke bagian mesin disini untuk bagian mesinnya cukup simple ya karena untuk warna dasarnya cuma warna hitam aja untuk bagian blok koplingnya dan juga untuk bagian tutup pompa olinya disini saya warnain pakai pensil ya walaupun untuk gambar aslinya itu warnanya cuma warna hitam tapi kalau saya warnain hanya dengan warna hitam nanti kayaknya terlalu flat banget oke disini ini yang unik ya di bagian kenalpot karena untuk bagian kenalpot sendiri disini warnanya itu warna biru ya kayaknya ini titanium ya kalau nggak salah ini sih cukup keren ya disini saya menggunakan spidol warna biru tua dan juga warna biru muda dicampur dan alhasil ya jadi gradasi seperti ini oke disini untuk gambarnya sudah selesai kira-kira untuk hasilnya seperti ini wah ini sih menurut saya udah oke lah ya udah lengkap juga dari bagian depan motornya sampai bagian belakang dari motor ini udah lengkap Oke terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian agar teman kalian juga tahu